Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini saya akan memberikan video sedikit berbeda Tapi ini adalah update saya tentang dunia maya yang ramai diperbincangkan Pertama, Film Avatar Kedua, Fajar Set Boy Pada film avatar yang ditayangkan start di awal Desember 2002 lalu Film ini begitu banyak dicari Saya sendiri sebenarnya tidak mengetahui film avatar ini Dari rilis film avatar 1 hingga kedua Tapi sebenarnya saya malah sudah menonton langsung film avatar kedua ini Di bioskop pada awal Desember 2002 lalu Filmnya begitu menakjubkan Disitu diperlihatkan bagaimana kecanggihan teknologi perfilman mereka Hingga narasi yang mereka buat Seperti benar-benar di luar dugaan ketika imajinasi mereka membuat ceritanya Intinya menurut saya memang filmnya seru Dan ceritanya itu sebetulnya Tetap tidak jauh beda seperti pada cerita-cerita film lainnya Yang intinya penjahat akan kalah pada waktunya Dan kebenaran akan menang pada waktunya Yang ada di benak saya Mengapa orang-orang sangat muda penasaran hanya untuk kesenangan menonton mereka Tetapi tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang penting untuk dirinya harus ketahui Seperti berita mimpi Muhammad Qasim ini Ya, walaupun film itu setelah saya amati baik-baik Seperti ada pesan tersirat yang di kemudian hari akan menjadi suatu hal baru Dan nyata untuk digunakan oleh manusia nantinya Lanjut kedua Fajar Set Boy Laki-laki yang viral karena hubungan pacarannya yang terekspos Hingga diwawancarai oleh artis Dini Cagur Karena kekocakannya ketika ditanyai Akhirnya membuat dia semakin viral hingga diundang oleh beberapa artis selainnya Saya sangat heran dengan viralnya hal-hal seperti tentang Fajar Set Boy ini Sebegitunya kah menonton di Indonesia dalam dunia maya Hal-hal receh yang terlihat konyol sebetulnya untuk ditonton Ya, walaupun belakangan akhirnya Fajar Set Boy seperti punya kata-kata mutiaranya sendiri gitu Tapi sama aja sih menurutku Jika itu masih hanya seputar kekonyolan belaka Dari kedua hal tadi Mengapa sebuah berita penting tentang akhir jaman Yang bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi tidak begitu banyak orang-orang untuk ingin mengetahuinya Minatnya itu kurang sekali Tapi saya sadari Mungkin inilah permainan Dajjal dan anak buahnya Memalingkan umat Islam dari berita penting yang seharusnya lebih utama mereka ketahui Mimpi yang memiliki banyak makna Tentang Dajjal Disitu ada semua hal bagaimana Dajjal nanti akan membuat dunia ini menjadi kacau lagi Bagaimana kekuatannya dan tipu dayanya Diberitahukan juga bagaimana untuk menghindarinya Terus ada juga tentang Nabi Isa AS Akan turun Peperangan melawan Ghazwatul Hind Perang melawan India Yang jika ikut dalam perang itu Maka dikatakan dalam hadis akan menjadi salah satu golongan dari dua golongan Yang bebas dari api neraka Ada juga perang dunia ketiga Bagaimana itu akan terjadi Dan ya jud-majud akan muncul sebagai akhir kekacauan yang sangat luar biasa menangkati kehancuran dunia Atau dikita sebut kiamat Sangat informatif sekali mimpi ini Mana bukti kita membutuhkan Allah dan Nabi Muhammad SAW Untuk di kehidupan kita selanjutnya Seperti hanya di mulut saja Padahal di dunia ini kita hanya sementara Jadi saya mohon bagi semua umat Islam Tolong untuk amati Kaji baik-baik mimpi Muhammad Qasim ini Allah kah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah Allah sedang memberikan kabar untuk kita dari mimpi Muhammad Qasim Itu karena Allah tahu Kita muslim tidak berdaya tanpa Allah Dan ketahuilah hingga sekarang Nabi Muhammad SAW Masih bersusah payah untuk umatnya Selamat dan tidak tersesat Beliau masih terus datang ke mimpi-mimpi orang lain Untuk berikan saksi bahwa Muhammad Qasim tidak berbohong Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum In a dream I saw Prophet Muhammad SAW Was sitting with his companions Radiyallahu anhum I told myself that Prophet Muhammad SAW And his companions Radiyallahu anhum Such as Abu Bakr Radiyallahu anhum And Umar Had established Islam And now I have to restore the true Islam Just as it was 1400 years ago Then Allah subhanahu wa ta'ala Emanated in a manner befitting His Majesty And said You are not alone I am on your side And means that Bur BBC boy And he had to die I am on your side Ras fuckin as a dement Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton